Pendekar Aneh Naga Langit Jelit 63 Sia Suci, maafkan aku bukan maksudku mempermainkanmu, posisi dan samaran sebagai busan sebetulnya adalah strategiku yang sangatlah kurang melihat dan memperhitungkan apa-apa di kemudian hari. Tetapi, sama sekali tidak ada niatku dan juga tidak ada maksudku untuk mempermainkanmu, apalagi untuk menyakiti dan menipumu dirimu, Ko Aijang juga memang masih hijau, tanpa melihat dan menimbang keadaan dan situasi sudah langsung membicarakan perasaannya. Padahal, dia mestinya bisa melihat bahwa kehadiran Kang Siau Hang di situ pada saat itu, bisa jadi soal. Oh oh oh, jadi sudah lama engkau mempermainkan Nci In ya? Wah ah ah bagus benar kelakuanmu to aku, benar-benar sungguh jantan engkau sampai hati mempermainkan seorang gadis sebaik Nci In. Rupanya engkau menasihatiku sebagai adikmu, tapi kelakuanmu sama belaka dengan laki-laki tengik di luaran. Bukan main kata-kata Kang Siau Hang, sampai Ko Aiji meringis dan tersenyum pun jadi susah. Keki, kesal, marah kepada Siau Hang tidak bisa ditumpahkannya keluar. Bagaimana bisa adiknya ini membuat kesimpulan yang sangat ngawur padahal dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi berabeh? Hus, Hang Mui, engkau. Biarkan aku Nci, jangan biarkan senaknya dia memberi dan menasihatiku, tetapi ternyata dia melakukan hal-hal yang buruk seperti itu. Nah, coba engkau jelaskan, mengapa bisa seburuk itu kelakuanmu to aku dan mengapa pula engkau sampai hati menipu Nci In sekian lama padahal engkau mengaku kepadaku kalau engkau sungguh-sungguh sangat sayang, sangat cinta kepadanya. Ini adalah cecar Siau Hang yang membuat Ko Aiji dan Si Ye. Lanin sama-sama kaget dan terperangah. Tidak tahu mau bilang apa. Ko Aiji sendiri bahkan berdiri mematung dan pucat, tak tahu mau bicara apa lagi, dia memandang Siau Hang dengan sinar. Meta penuh rasa penasaran. Kaget, gemas, marah, sekaligus. Sedikit senang karena memang pada dasarnya, perasaan terdalamnya secara tidak sengaja ditumpulkan keluar oleh si nakal Siau Hang. Tapi si nakal tidak peduli dan masih terus ngoceh dan mencecar dengan tidak ada rasa kasihan. Ada apa main lirik-lirik begitu engkau gemas dan kesal kepadaku ya, apa masih belum cukup engkau mempermainkan Nci In bilang-bilang kepadaku sangat menyayangi dan sangat mencintai Nci In. Tetapi ternyata sikapmu sangat pengecut. Hanya beraninya mengaku-ngaku kepadaku sebagai adikmu, tetapi ternyata takut mengatakannya. Dan masih belum juga minta maaf kepadanya. Apakah to aku mau menunggu sampai Nci In pergi jauh dan menghilang baru mau mengejar dan melakukannya? Hayo, jika engkau jantan, bersikaplah sebagai laki-laki sejati. Bukan main berondongan Siau Hang ini. Bukan main keki dan kesalnya Ko Aiji, tetapi bukan main manisnya madu dalam hati Sialanin. Sebenarnya juga perasaan Ko Aiji sama manisnya. Karena memang, dia, Sialanin sudah cukup lama jatuh hati kepada Busan, dan juga kagum tak terkira kepada Ko Aiji, tak disangka kedua tokoh itu adalah satu orang yang sama. Kedua figur impiannya yang entah mengapa dan bagaimana kini menyatu dalam diri satu orang, dan kini dia tahu bahwa orang itu juga ternyata mencintainya. Betapa hati Sialanin tidak sangat senang. Mana bisa dia marah lagi kepada Ko Aiji? Dan betapa bersyukurnya dia kepada Siau Hang. Sama belaka dengan Ko Aiji yang terbantu oleh hulah Siau Hang. Marah dan gemas kepada adiknya tertutupi oleh fakta bahwa perasaannya sudah tumple atau tepatnya ditumplekan keluar oleh si nakal Siau Hang itu. Sudahlah adikku, biarkan saja dulu dia, desis Sialanin dengan bibir yang mulai tersenyum, tersenyum tipis, tetapi jelas di mati Siau Hang. Gadis cilik itu sudah jelas mengetahui perubahan dalam diri Sialanin, dan jelaslah sekarang bahwa cinta kakaknya tidaklah bertepuk sebelah tangan. Ayo, mana kehebatan toa koku yang perkasa? Masak mengakui kesalahan dan juga perasaanmu kepada Enci In saja tidak berani? Beraninya cuma bilang dan ngaku kepada adiknya saja memalukan. Benar-benar konyol dan serba salah Ko Aiji. Tetapi, apa boleh buat, meski paham bahwa Siau Hang main-main, tapi memang benar dia mencintai Sialanin. Hanya, persoalan Ye Ulian yang membuatnya merasa tidak tenang. Tetapi, dalam keadaan dipaksa oleh Siau Hang, mau tidak mau dia pun harus mengatakan sesuatu. Hal yang sebetulnya sangat pribadi dan sangat rahasia, yaitu persoalan perasaannya. Tapi, apalah cur, Siau Hang menjebaknya meski juga sebenarnya membukakan jalan baginya untuk terbicara. Melihat keadaan kakaknya, Keng Siau Hang cukup paham dan merasa kasihan. Dia memang sengaja membuka jalan bagi kakaknya itu. Dan untuk tidak membuat mereka berdua bertambah kikuk, dia pun kemudian berkata dengan suara lebih lunak. Nah, to aku, engkau selesaikan sebagai seorang pria jantan, jangan hanya jagor dalam menasehatiku saja, sambil berkata demikian. Dengan melirik genit ke arah Kauai Ji, dia kemudian menyingkir. Sambil berjalan menjauh gadis manis itu nampak tersenyum-senyum nakal. Sepeninggal si nakal Keng Siau Hang, Kauai Ji merasakan badannya panas dingin, peluhnya mengucur deras, telapak lengannya sebaliknya terasa dingin. Sangat dingin. Sungguh repot dan runyam Kauai Ji dan keadaannya pada waktu itu. Bahkan melirik dan melihat si Elan In pun dia jadi jengah dan takut-takut. Untungnya si Elan In berdiri dalam posisi sedang membelakanginya. Dan cukup lama keadaan mereka begitu, ada beberapa menit, sampai akhirnya dengan gugup dan berusaha mengumpulkan seluruh keberaniannya, Kauai Ji kemudian. Berkata dengan suara gagap dan rada gugup. Si E Su Chi, E CH, maafkan, maafkan aku, Hang Moi itu tadi, memang benar, dia itu tadi bicara seperti itu tapi. Sesungguhnya dia tidak bermaksud seperti itu. Karena itu, maafkan aku. HMMM, bicara apa belepotan seperti itu sergah si Elan In. Dengan tetap saja membelakangi Kauai Ji, padahal hatinya penuh madu. Dan saat itu, dia pun sudah sangat ingin berbalik menghadapi Kauai Ji. Di memang benar si E Su Chi, sudah lama aku mencintaimu, juga sejak masih sebagai busan. Dan bahkan saat pertama kali bertemu di kuil Siau Lim Sie. Engkau maafkan aku, sungguh-sungguh aku tidak ada maksud menipumu. Dan lagi. Cukup, jangan panjang-panjang, ungkapkan bahwa engkau benar-benar sangat mencintai En Chi In, seperti katamu. Ngaku dan lagaknya seperti orang gagah perkasa, tetapi untuk urusan ini saja sulit dilakukan pungkas Keng Siau Hang yang ternyata. Masih nguting dan sungguh membuat Kauai Ji menjadi gugup kembali dan Sialan In jadi salah tingkah dan tambah keki. Hang Mui, tadi kan sudah. Sudah apa? Engkau kurang tulus, sampaikan langsung kepada En Chi In, dan juga, harus dengan penuh perasaan. Nah, sekarang kalian ku tinggalkan berdua, kali ini benar-benar ku tinggalkan, selesaikan urusan cinta kalian berdua. Sina Kal Siau Hang kemudian berlalu, namun sebelumnya dia memeluk erat Sialan In sambil berbisik, jadi kakak iparku gak boleh jahat-jahat nantinya. Tapi, Sialan In meski merasa amat berterima. Kasih tetapi tidaklah dapat berkata apa-apa. Sudah sadar dia bahwa Siau Hang memang sengaja mengerjai mereka. Tapi, sejujurnya dia malah senang-senang saja. Amat senang malah dengan kejadian itu, karena membuka jalannya berdua dengan Ko Aiji untuk dipertemukan. Sepeninggal Kang Siau Hang, baik Ko Aiji maupun Sialan In masih saling salah tingkah dan cukup lama keduanya berdiam diri. Ko Aiji benar-benar mengeluarkan keringat dingin, dan sungguh seandainya mungkin, ingin tenggelam masuk ke bawah tanah. Tapi, bukankah itu pun bukan perbuatan ksatria? Berpikir demikian, sekaligus merasa sebagai seorang pria, maka akhirnya Ko Aiji berbisik. Sia suci, engkau maafkan aku. Engkau tidak salah Sute. Betapapun, aku mohon maaf tidak jauh-jauh hari memperkenalkan diriku, meskipun punya alasan, tetapi ku rasa tetap aku harus meminta maaf kepadamu, Ko Aiji berkeras minta maaf. Sudahlah Sute, engkau kemaafkan. Dan mengenai hal yang satu itu, yang satu itu, Ko Aiji tiba-tiba merasa bibirnya keluh, susah berkata-kata. Boleh saja dia sakti mandraguna, boleh saja dia tahu yang sebenarnya ingin dia katakan, tetapi dia merasa seperti keluh. Seperti tidak ada atau kurang ada kalimat yang pas yang dapat dia katakan dalam kondisi dan keadaan seperti dia pada saat itu. Apalagi Sute, yang tadi itu, yang tadi Siau Hong. Yang mana Sute lirik Sialan In dengan tersenyum malu, tetapi juga dengan pandangan setengah geli meskipada. Mengenai satu hal itu tadi, sungguh, banyak peluh dan juga keringat dingin mengucur di sekujur tubuh Ko Aiji, bisa dipastikan tubuhnya basah oleh keringat. Tetapi saat itu Sialan In tetap terus membelakanginya, karena tidak atau belum berani bertatap. Muka dengannya berlama-lama. Hal yang kemudian membuat Ko Aiji mulai merasa sedikit lebih tenang. Padahal, Ko Aiji saat itu sedang kebingungan, apa dan bagaimana mengungkapkan perasaan yang satu itu rasa itu, mengapa mengungkapkannya terasa demikian susah dan sulit? Mengapa, mengapa dan mengapakah gerangan? Ko Aiji benar-benar kebingungan dan seperti habis kata-kata untuk menggambarkannya. Waktu kembali berlalu, keduanya masih dalam diam. Sampai pada akhirnya dengan segenap keberaniannya, dan segenap perasa yang dia miliki, akhirnya Ko Aiji berkata juga kepada Sialan In. Aku, aku memang sudah mencintaimu sejak daulusia suci, maaf jika engkau tidak merasa itu pantas. Aku cukup tahu diri. Beban seberat gunung Tian Chong San seakan terlepas dari pundak dan batinnya setelah mengungkapkan kalimat mahasakti itu kepada Sialan In. Tetapi, Ko Aiji kaget karena tiba-tiba Sialan In berbalik dan memandangnya sambil berkata, lembut memang. Aku melarangmu berkata demikian, sute, pandang matanya menjadi mesra dan jelas bersinar penuh cinta. Kaget, bingung dan kurang mengerti Ko Aiji. Tiba-tiba impiannya terhempas ke bumi tetapi tidak membuatnya patah sepatah-patahnya, karena dia tahu diri dengan siapa dia dan latar belakangnya. Aku minta maaf siya suci, aku memang kurang pantas. Sute, bukan itu maksudku mau tidak mau Sialan In merasa. Geli karena Ko Aiji salah tangkap dengan maksudnya. Maaf suci, aku memang kurang paham dan kurang mengerti. Entah mengapa aku menjadi sulit berpikir terang dan jelas sekarang ini kelu Ko Aiji menghadapi Sialan In yang dia anggap menolaknya. Dan karena anggapannya itu, Ko Aiji malah tiba-tiba menjadi amat sportif dan bisa menemukan ketenangannya sendiri untuk berkata dengan penuh percaya diri. Sute, tidak pantas engkau memandang dan menilai dirimu rendah setelah apa yang dilakukan Suhau, mengangkatmu menjadi murid dan kemudian tokoh kepercayaan dari Beng Cu Tionggoan. Jelas sekali semua itu sudah mengangkat dan sekaligus memandangmu demikian tinggi di mata banyak orang. Maaf, aku kurang paham suci. Apa engkau sungguh kurang paham dengan perasaan perempuan, dan perasaanku kepadamu kesal Sialan In dan kembali membelakangi Ko Aiji, sungguh kesal sekali ini karena kebodohan Ko Aiji. Dan perkataan Sialan In terakhir ini membuat perasaan nelangsa yang menyergap rasa Ko Aiji tiba-tiba menguap pergi berganti perasaan sangat bahagia. Jadi, maaf jika aku bodoh untuk urusan seperti itu suci, apakah, apakah engkau juga tanya Ko Aiji kembali gagap? Masih belum jelas juga bagimu potong Sialan In menegaskan perasaannya dan membuat Ko Aiji merasa pasti. Aceh, terima kasih suci. Sudah, mari, subuh memanggil kita, Sialan In berbalik, memberi Ko Aiji pandang matu mesra dan kemudian mendahului Ko Aiji kembali menuju ruangan di mana Lam Hei sini sedang berada. Kalian berdua duduklah, waktu untuk urusan pribadi sudah selesai, biarlah urusan yang lebih rumit, kalian pecahkan bersama kelak. Yang jelas, sebagaimana sudah kukatakan kepada Ko Aiji, kalian berdua sudah kami jodohkan sejak jauh-jauh hari. Tetapi, bagaimana mewujudkannya, kami berdua sebagai guru. Guru kalian berdua, tetap menyerahkan kepada kalian tentunya, sambut Lam Hei sini begitu Sialan In masuk duluan dan diikuti oleh Ko Aiji. Melihat sinar matu keduanya, Lam Hei sini sudah bisa menebak dengan tepat apa yang sudah terjadi, dan dia tidak lagi menahan diri memberitahukan soal perjodohan keduanya. Dan seperti sudah diaduga, Ko Aiji dan terutama Sialan In, kini malah senang mendengarkan perkataan mengenai perjodohan yang disampaikannya itu. Setelah menarik nafas panjang, lega dan senang akan masa depan kedua murid yang bersimpuh di depannya, Lam Hei sini kemudian berkata lagi dengan suara yang embut dan empuk di telinga. Nah, untuk selanjutnya, kalian akan memasuki proses yang sangat menegangkan, pertempuran yang tidak akan terlakan, dan juga ketegangan yang akan susul-menyusul satu dengan yang lainnya. Kematangan emosional kalian akan sangatlah menentukan, bukan hanya kepandaya ilmu silat yang sudah cukup tinggi kalian kuasai. Khusus untuk engkau, Ko Aiji, ada satu keberuntunganmu, yakni bahwa tingkatanmu sekarang ini malah sudah setingkat denganku, tapi engkau bahkan masih bisa menanjak lebih jauh lagi. Tapi, untuk dapat meningkat lebih jauh lagi, akan membutuhkan pengalaman kebatinan yang lebih. Karena itulah yang justru mampu untuk lebih mematangkanmu. Karena itu, Inji, kuijankan ke Lako Aiji membimbingmu lebih jauh, dan jangan sekali-sekali engkau iri dengan sutemu itu. Karena sesungguhnya dia mengalami banyak sekali kemujijatan secara alamiah, yang bahkan berdua suhu dan subomu ini, nyaris tidak dapat mempercayainya pada awalnya. Tetapi, memang begitulah keadaannya. Untuk selanjutnya, kalian berdua mesti lebih sering bekerja sama, juga dengan murid bungsu dari Bute Hwesio. Mengenai murid Tianho Ato Su, dia pun sudah punya modal yang memadai untuk dapat menandingi kalian, tetapi memang jalan iwakangnya agak berbeda. Hanya karena didikan dan pengorbanan Su Heng, dia berhasil menemukan jalan menuju puncak kemampuannya. Itu semua mengenai kalian dan masa-masa dekat yang akan kalian lalui. Sambil memandang Ku Aiji dan Sialan In berdua yang tertunduk dengan hikmat mendengar wajangannya, Lam Hei Sini kemudian berhenti sejenak. Dia meneliti seri wajah kedua muridnya itu, dan melihat keduanya mendengar dengan hikmat dan tekun, dia pun melanjutkan. Ku Aiji, sebelum engkau menyembuhkan mereka bertiga maka sangatlah perlu ku beritahukan kepada kalian berdua, setelah hari ini, maka setidaknya dibutuhkan waktu nyaris setahun untuk menemani dan menyembuhkan luka jiwa mereka. Semoga tidak selama itu waktu yang ku perlukan. Luka fisik dan kehilangan ingatan akan mudah disembuhkan, tetapi menerima kenyataan betapa mereka menjadi alat berbuat kejahatan oleh orang lain, membutuhkan waktu yang panjang dan bukannya pendek guna membuat mereka berdamai dengan diri sendiri karenanya. Setelah engkau mengobati mereka, ketiganya akanku bawa ke gua Su Heng dan mengobati mereka di sana. Soal suhaumu setuju atau tidak, biar aku yang menanggungnya ku Aiji, janganlah engkau khawatir. Untuk sejenak lem hei sini berhenti bicara, berdiam selama beberapa waktu dan tidak lama dia lanjutkan lagi, yang kupikirkan hanyalah, bagaimana kalian nantinya menghadapi adanya dua tokoh mujijat di pihak mereka. Jika seorang lawan seorang engkau masih mampu guna menanggulanginya, tetapi menghadapi mereka berdua sekaligus, maka akan sangat risikan buatmu. Apa boleh buat, engkau membutuhkan paduan Hong Yan bersama In Ji ataupun dengan Tio Lian Chu baru mereka mampu bertahan. Dengan hadirnya Hong Sin Kaipang, maka perimbangan kekuatan sudah cukup memadai, karena itu kuputuskan memulai proses mengobati ketiga kakak seperguruan kalian itu. Dan, mungkin baru setahun ke depan kita bertemu. Kembali, itu pun merupakan pertemuan kita yang terakhir kalinya. Subo, Desah Sialanen. In Ji, selama setidaknya setengah tahun Subomu akan bertapa menemani mereka bertiga di Tian Chong San sesekali engkau menengok lem hei dan engkau boleh menemani Ko Aiji berkunjung ke Persia, sebagaimana Subomu dahulu menemani Bu In Su Heng ke Persia sesuai dengan penugasan mendiang Su Hu. Ko Aiji, engkau paham maksudku bukan? Te Chu paham Subo. In Ji, engkau paham dengan penugasan Subomu tanya lem. Hei sini sambil memandang tajam ke arah Sialanen. Paham dan siap Subo. Mana Subo paham bahwa tanpa diminta Ko Aiji pun, pasti akan kupaksa dia untuk membawaku ikut serta ke Persia Desisye. Lanen dalam hati, namun mulutnya menyunggingkan senyum manis. Senyum senang. Baiklah, dan terakhir untuk pertikaian antar perguruan pada setahun ke depan. Ko Aiji, kita mesti mempersiapkan diri lebih baik lagi. Setahun di Gua Su Heng pasti akan dapatku lakukan persiapan yang lebih baik, harap engkau pun menetapkan waktu yang pas untuk selalu melatih diri selama dalam perjalananmu nanti. In Ji jelas bisa dilibatkan dalam pertarungan itu sebagai muridku, tetapi, entah setahun belakangan ini akan bisa mencapai tingkatan seperti engkau saat ini. Jika tidak, lebih baik jangan dilibatkan, karena cukup berbahaya. Kecu mengerti Subo, persiapan kami pun sudah cukup baik, meski masih tetap harus terus menempa diri lebih jauh. Subo, masalah apakah ini? Sudahlah Ji, biar Ko Aiji yang kelak akan menceritakan persoalan ini kepadamu lebih jauh. Kisahnya cukup panjang dan berliku, selain itu, persoalan tersebut juga langsung berkaitan dengan kakek gurumu. Ayo, baik jika begitu Subo. Nah, sekarang engkau sudah bisa mengobati mereka Ko Aiji, karena sebentar lagi mereka akan siuman. Benar Subo, lagi pula, jika mereka siuman, akan jauh lebih sulit menyembuhkan mereka. Sekarang sudah saatnya. Baik, mari kita masuk ke dalam. Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan. Siang harinya, Tegui Sinkai, Beng Cu Tionggoan, terlihat sangat gagah memimpin pertemuan di sebuah lapangan yang cukup besar dan di bagian depannya dibuatkan sebuah panggung darurat. Lapangan tersebut penuh dengan manusia, ada kisaran. 500 sampai tahun 600-an tokoh dari berbagai perguruan ditambah dengan benteng, juga perguruan keluarga, pendekar kelana, semua yang menuju njung tinggi kebaikan dan kependekaran. Mereka sudah berkumpul sejak tiga hari sebelumnya sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam undangan yang ditandatangani Beng Cu Tionggoan, Tegui Sinkai. Dan, hari itu, sebagaimana kesepatakan, akan dibuka rapat besar guna mendengar keputusan kapan penyerangan terhadap kubu Butek Sengpei yang bermarkas di Gunung Pek Insan. Jangan dilihat keadaannya, maka persiapan sudah dapat dikategorikan siap dan tinggal menunggu komando terakhir dari Beng Cu Tionggoan. Komando yang dimaksud adalah kapan waktu untuk segera menyerang lawan. Diturunkan. Karena sesungguhnya semua sudah siap dan nyaris semua yang diundang sudah berada di lapangan itu. Di atas panggung, terlihat ada beberapa tokoh utama yang duduk dan berada di sana. Terlihat perwakilan dari Xiao Lim Sie yang dipimpin langsung oleh Hoat Bun Sian Su yang kini menjabat sebagai Chiang Bu Jin Xiao Lim Sie. Bersama tokoh besar dari Xiao Lim Sie ini datang 18 Hu Shou yang bertugas sebagai pembentuk barisan Lohantin yang maha hebat serta beberapa tokoh Hu Shou Liannya. Belum cukup, masih ada Hoat Hun Hu Shou yang adalah juga sute dari Chiang Bu Jin Xiao Lim Sie. Kemudian, juga ada terlihat 15 anak murid Xiao Lim Sie lainnya yang turut memperkuat kelompok pendekar. Kekuatan kuil Xiao Lim Sie yang bergabung boleh dikatakan memang hebat dan sangatlah besar dan karena itu, Chiang Bu Jin mereka dipersilahkan sebagaimana sudah-sudah duduk sebagai tamu kehormatan. Maklum, ratusan tahun terakhir, Xiao Lim Sie memang menjadi salah satu tiang utama penopang dunia persilatan Tionggoan dalam memerangi kejahatan. Kemudian, sudah tentu Kaipang yang hadir secara lengkap pada saat itu, namun karena Beng Cu adalah juga Pang Cu Kaipang, maka saat itu, kursi kehormatan kaum Kaipang diserahkan. Kepada Ho Pang Cu Kaipang yakni Giok Bin Sinang, kakek sakti. Berwajah pualam, Oh Hock Cupok. Tetapi, yang membuat Kaipang jadi sorotan pada hari itu, karena entah bagaimana muncul seorang tokoh mereka yang pernah angkat nama sebelum pekut Lo Jin mengganas. Yang seorang dikenal luas karena waktu itu memang termasuk tokoh yang supel dan sangat pandai bergaul, namanya adalah Ho Hao Sin Kei, pengemis penakluk harimau. Tapi, pada usia yang sudah cukup lanjut, dia tidak banyak berbicara dan hanya sesekali bicara dengan Tiang Seng Lo Jin dan penggantinya sebagai Pang Cu Kaipang Hwa I Sin Kei, pengemis sakti baju kembang. Hwa I Sin Kei ini adalah Pang Cu zaman pekut Lo Jin mulai mengganas, tetapi entah mengapa tiba-tiba menghilang dan baru kali ini munculkan dirinya kembali setelah 30 tahunan berlalu. Bisa ditebak, pihak Kaipang menjadi keripuhan meladeni munculnya tokoh-tokoh masa lalu mereka yang disegani rimba persilatan. Tentu saja ada juga Hong Sim Kei Pang yang misterius dan kurang begitu dikenal. Tetapi, bagi kalangan Kaipang, kelompok ini sangat keramat dan sangatlah dihormati. Seperti biasanya, tokoh-tokoh mereka, termasuk juga barisan pengemis pengejar anjing, memang tidak mau menonjolkan diri. Mereka cenderung bersikap tertutup dan hanya kepada tokoh tertentu saja mereka berani membuka diri dan berbicara terbuka. Sejauh ini, hanya dengan pihak Tian Chong Pei dan Xiao Lim Siei mereka banyak berkomunikasi, selebihnya mereka bersikap agak tertutup. Karena itu, mereka lebih banyak berdiri di belakang panggung dan bercakap-cakap dengan para leluhur dan juga Tiang Lo Kaipang. Kim Ji Yesin Kai terutama terlihat sangat tertarik jika bercakap dengan Kuai yang sangat dikaguminya. Kekuatan Kaipang sekali ini, boleh dibilang adalah yang paling besar dan melebih setengah jumlah para pendekar yang berkumpul. Ada sekitar 300 lebih anak buah Kaipang yang mendukung penyerangan ini dari total 600 atau lebih yang terkumpul untuk memusnahkan Butek Seng Pei. Tentu saja jumlah tersebut adalah jumlah yang sangat besar, karena Kaipang memang dikenal sebagai perkumpulan terbesar dari segi jumlah di rimba persilatan Tionggoan. Tetapi, semua anak buah Kaipang tersebar dan menyebar di lapangan, bahkan pun dinyaris semua sudut lapangan yang memungkinkan musuh menerjang datang. Bahkan barisan pengemis Kaipang yang juga dikenal sebagai pengawal khusus pangcu, yakni Kaipang Cipisat, tujuh akujo akhirat dari Kaipang, malahan berjaga di garis luar. Mereka bertugas dan berjaga bersama dengan barisan pengemis pengejar anjing. Selain Xiaolin Xie dan Kaipang, perguruan terkenali yang juga muncul dan dikenal cukup luas adalah perguruan Hoa Sanpei. Chiang Bujin muda pada waktu itu adalah Tio Lian Chu, dan mungkin dia adalah Chiang Bujin termuda yang pernah muncul dari sebuah perguruan di Tionggoan. Ada banyak tokoh Hoa Sanpei yang muncul di Tian Cong San, tepatnya kaki gunung Tian Cong San yang berjarak beberapa jam belaka dari markas lawan. Ada setidaknya empat puluhan orang dari Hoa Sanpei yang ikut bergabung di bawah pimpinan Chiang Bujin mereka. Kemudian, juga ada dari perguruan lain seperti Tian Jong San, dari Kun Lunpei, Gobi Pei, Butong Pei, Chin Lingpei serta juga masih banyak lagi daftar perguruan silat yang menggenapkan jumlah lebih 600 kaum pendekar. Masih banyak yang hadir dan sulit disebutkan satu persatu, karena ada perguruan kecil yang hanya mengirimkan wakil satu orang, ada yang hanya beberapa orang. Tetapi, semua yang hadir, sedikit atau banyak jumlahnya, memang secara sengaja mengiring utusan sebagai bagian dari kebersamaan rimba persilatan Tionggoan. Hal yang sudah berlangsung cukup lama, dengan perguruan-perguruan utama yang biasanya menjadi penopang utamanya, seperti Xiao Lim Si Ye, Kai Pang, Butong Pei yang kebetulan sedang merdup, Hoa San Pei, Kun Lun Pei, dan Gobi Pei. Peran perguruan-perguruan lainnya biasanya tergantung reputasinya pada saat mengerjakan hal-hal penting secara bersama. Ko Aiji datang bersama Hong Yan dan Sialan In, sementara Tio Lian Chu sudah lebih dahulu berada di lapangan itu dan sudah duduk di kursi kehormatan sebagai Chiang Bu Jin Hoa San Pei. Tetapi, sebelum pertemuan dibuka, Ko Aiji agak kaget karena masih juga belum menemukan keberadaan dari kawan-kawannya, yakni Ye U Lian, Ye U Kong, Tian Xin Su bersama Hek Men Chok dan Hek King Yap. Otomatis dia pun celingak-celinguk ke sana kemari untuk menemukan keberadaan mereka. Tetapi, sesaat sebelum dia bergabung dengan semua saudara seperguruannya di belakang panggung dan juga melihat kehadiran Kim Ji Lee Sin Kai di sana, tiba-tiba seseorang datang dan kemudian bertanya kepada Sialan In dan Hong Yan. Dan pertanyaan itu sangatlah mengagetkannya. Si Eko Nio, ada yang menyampaikan pesan minta bertemu dengan Si Eko Nio atau dengan Tian Liyong Ko Aijiap. Tentang Ko Aijiap, terlampau sulit untuk bisa menemukannya, tetapi menemukan Si Eko Nio di sini, maka kami bisa sampaikan pesan ini. Mereka yang ingin bertemu berada bersama Ye U. Ko Nio dan kakaknya, juga Hek Lo Chiampu dan anaknya, tetapi, selain mereka, nampaknya ada beberapa orang yang bergabung bersama mereka. Konon, mereka pun akan bergabung guna menyerang Butek Seng Pei di Gunung Pek Insan, tetapi merasa agak ragu untuk bergabung kemari, kecuali Si Eko Nio atau Ko Aijiap menemui mereka. Mereka berada di hutan sebelah timur, pesan itu disampaikan dan entah mengapa, Ko Aijiap langsung merasa bahwa ini adalah pesan yang amat penting. Sedikit banyak dia dapat menerka dan menebak siapa gerangan mereka yang sangat ingin bertemu dengannya sebagai Tian Liyong Ko Aijiap. Sialan In memandangnya dan kemudian bertanya agak bingung karena belum tahu jelas siapa yang ingin bertemu. Sute, bagaimana ini, tanya Sialan In kebingungan bagaimana menjawab dan meladani permohonan yang misterius itu. Biar kumintakan izin kepada Sam Suheng agar kita dapat menemui mereka, Ko Aijiap berkata sambil kebingungan dengan Care Bagaimana dia menemui kawan-kawan yang dia bisa pastikan adalah rombongan dari Persia dan sudah berada bersama dengan Ye Ulian dan kawan-kawan mereka yang lain. Hal ini dapat dia pastikan, karena itu dia berinisiatif untuk meminta izin Sam Suhengnya. Sepanjang perjalanannya menuju ke panggung, dia memikirkannya, tetapi tetap agak sulit menemukan Care yang tepat. Tidak berapa lama, beberapa saat sebelum pertemuan dibuka, dia pun meminta izin berbicara dengan Teg Ui Sinkai yang begitu melihatnya langsung memanggilnya. Syao Sute, apa yang ingin engkau sampaikan tanya Teg Ui Sinkai yang amat yakin, jika Ko Aiji ingin bertemu di saat penting seperti ini, mestinya untuk sesuatu yang sangat penting bagi misi mereka. Karena itu, begitu dia menerima pesan dari anggota Kaipang tentang keinginan Ko Aiji, dia pun langsung memanggilnya dan sudah langsung bertanya. Meski dia bertanya tidak dengan suara dan sikap yang agak mencolok di mata banyak orang. Maklum, bagaimanapun dia adalah Beng Cu, sementara Syao Sutenya itu meski memiliki kemampuan yang mahal luar biasa, tetap belum dikenal banyak orang. Sam Suheng, mohon izin, ada sahabat-sahabat dari Persia yang ingin bergabung, tetapi mereka meminta sutemu ini sebagai Tian Liyong Ko Aijiap untuk menjadi penghubung antara mereka dengan kawan-kawan pendekar di Tionggoan. Kekuatan mereka sangat besar dan kuat meskipun hanya sebanyak 10 atau 11 orang yang sedang bertugas di Tionggoan ini. Dan, mereka memang memiliki ganjalan dengan seorang tokoh besar di pihak lawan, dan pasti akan bertarung secara sungguh-sungguh untuk menangkapnya. Bagaimana menurut Tek Ui Beng Cu? Apa mereka kita undang atau biarkan bertarung di luar lingkaran kita tanya Ko Aiji dengan ilmu menyampaikan suara dari jarak jauh, meski mereka sudah berdekatan? Tetapi, di mulut dia berkata berbeda. Tek Ui Beng Cu, apakah sahabat-sahabat kami, Ye U Kong dan rombongannya dari Hang Lui Bun sudah ikut bergabung atau belum? Mereka boleh bergabung Sute, tetapi engkau aturlah tempat yang baik dan tepat agar mereka merasa berada bersama dengan kita. Jawab Tek Ui Sinkai tetapi di mulutnya dia berkata. Mereka masih belum kelihatan bergabung Sute. Baiklah, biarlah Te Chu yang mencari mereka berada di mana. Jawab Ko Aiji yang kemudian sudah langsung kembali ke Hong Yan dan Sialanen. Tetapi, dalam perjalanan yang tidak jauh itu, dia menemukan akal. Dan begitu bertemu dengan Sialanen dan Hong Yan, dia pun langsung berkata dengan nada suara serius. Sia Suci, Hong Sute, percakapan sekali ini harus agak aman dan tidak boleh ada musuh yang mengintip. Karena itu, kita mesti berbagi tugas mengamankan dua sisi yang agak lemah, karena tidak dijaga secara baik. Sisi depan dan belakang sudah dijaga oleh barisan pengemis pengejar anjing dan lohontin dari Siaulim Sie. Mereka masih didukung oleh barisan pendam Kaipang. Tetapi, pada arah barat dan timur, penjagaan relatif lemah, kita mendapat tugas melakukan perondaan selama pertemuan itu berlangsung. Hong Sute, engkau membantu penjagaan di sisi barat, dan aku bertugas di sisi timur, Sia Suci melakukan perondaan berkeliling, karena kecepatan bergerakmu. Mengenai, kawan-kawan dari Persia, ternyata menurut Sam Suheng, sudah ditangani oleh Tian Liong Kuai Hiap Dalam. Waktu singkat, otak cerdas Kuai Ji mampu menemukan Kera mengatasi kesulitan yang dia hadapi berkaitan dengan keinginan pihak Persia untuk dia bantu ikut menyerbu gunung Perkinsan karena mereka, memang sedang mengejar Gebers yang lari dari penjara mereka sebagai tawanan yang berbahaya. Baik Suheng, aku akan langsung menuju ke sisi barat membantu penjagaan di sana, jawab Kong Yan Yang. Langsung bergerak tanpa banyak bertanya dan meminta penjelasan lebih jauh. Kita berjumpa kembali di sini setelah pertemuan berakhir Sute, pesan Kuai Ji saat Kong Yan mulai menjauh. Baik Suheng. Sepeninggal Hong Yan, Sialan In memandana Kuai Ji dan kemudian bertanya dalam nada suara serius. Sute, bagaimana caraku melakukan perondaan ini? Mari, kita bersama menuju ke arah timur, engkau bisa memulai pekerjaanmu dari sisi yang sama di mana aku bertugas suci, ajak Koai Ji dan mereka berdua pun segera bergerak menuju ke sisi timur. Koai Ji sengaja memilih sisi timur, karena memang dia berencana untuk menemui kawan-kawan asal Persia yang mengikat tali perkenalan dan persahabatan dengannya beberapa bulan silam. Dan, dia pun juga menerima penugasan Sam Suhengnya untuk menjadi penghubung dengan sahabat asal Persia yang bersedia bergabung itu. Tugasmu memastikan, terutama sisi utara dan selatan, sesekali juga membantuku dan Hong Sute, agak tidak ditembus oleh Met-meti musuh, atau jago lihai yang mencoba mengintip dan mematamatai pertemuan yang dipimpin Tegui Bengcu. Tugas kita sangat penting suci terang Koai Ji ketika mereka menuju Area Timur Pertemuan Para Pendekar HMMM, baiklah Sute, benar juga, kita mesti memastikan mereka tidak mengetahui dan mendengarkan percakapan di sini. Tepat sekali. Tidak lama kemudian, keduanya sudah tiba di sisi timur dan Koai Ji serta Sialan In dapat dengan kemampuan mereka yang sudah amat tinggi menyadari bahwa ada pasukan pendam di sekitar tempat mereka. Dan Koai Ji kemudian mengangguk senang, karena mereka bekerja dan bertugas dengan baik. Engkau boleh segera meninjau bagian utara dan selatan suci, biarkan aku mencoba mencari celah yang mungkin ditembus musuh di hutan sebelah timur ini, berkata Koai Ji kepada Sialan In yang dengan tangkas menjawab. Baik Sute, aku segera pergi, belum habis suara Sialan In, tubuhnya sudah melayang jauh dan sebentar saja bayangannya menghilang. Sepeninggal Sialan In, beberapa saat kemudian, Koai Ji berkebuat ke depan guna mencari di mana tepatnya sahabat-sahabat asal Persia itu berada. Dan tidak berapa lama, Koai Ji kembali sudah berubah menjadi Tian Liong Koai Hiap dan bergerak cepat dan tangkas menuju tempat yang ditunjukkan kepadanya tadi oleh pembawa pesan yang juga anggota Kaipang. Sementara itu, Tek Ui Sinkai, tidak lama setelah Koai Ji berangkat menemui kawan dari Persia, segera menyampaikan maksud pertemuan dan kemudian memimpin rapat para pendekar siang itu. Tetapi, pertemuan besar itu berlangsung singkat, yang agak lama adalah pertemuan terbatas untuk merancang strategi menyerang lawan di pinggang utara Gunung Perkinsan Cui sekalian, sepanjang hari ini sebagaimana percakapan kita adalah waktu untuk persiapan terakhir. Besok, kita akan melakukan pertempuran mati hidup dengan para penjahat di Gunung Perkinsan karena itu, Lohau menyarankan agar sepanjang hari ini kita melakukan persiapan dan beristirahat, agar kita dalam kondisi prima pada hari pertarungan nanti. Penjagaan kita, jangan dikhawatirkan, karena musuh dipastikan sulit untuk menyusup dan memasuki kompleks tinggal kita, tetapi meskipun. Demikian diharapkan kita semua tetap bewaspada. Chiang Bujin Siow Lim Siye, Chiang Bujin Hoa San Pei, para sesepuh Kaipang, para pemimpin Tiam Jong Pei, Gobi Pei, Kun Lun Pei dan semua pemimpin kita sudah memutuskan besok adalah harinya kita beraksi. Strategi terakhir akan diputuskan pada malam ini juga, dan akan kita jalankan pada besok hari. Beristirahatlah cuy sekalian, biarlah para pemimpin kita yang membicarakan strategi pertarungan besok hari nanti demikian. Tek Ui Sinkai menutup pertemuan pada hari itu yang diikuti dengan pergerakan ratusan pendekar yang membubarkan diri untuk beristirahat. Semua berlaku tertib dalam membubarkan diri, betapapun ketegangan mulai melingkupi mereka semua menunggu hari pertempuran besok hari. Keputusan menyerang besok hari yang sudah diumumkan, mengakhiri spekulasi tentang hari H yang terus-menerus menjadi topik percakapan. Meskipun sebenarnya baru 3,4 hari para pendekar berkumpul di kaki Gunung Pei Insan yang berbatasan dengan Gunung Tian Cong San bahkan, banyak yang juga baru ikut bergabung dua hari atau malahan sehari terakhir, alias baru saja bergabung dengan rombongan pendekar di tempat itu. Sebagian besar jika tidak semua, kurang tahu bahwa selama dua hari terakhir, Ko Eiji dan kawan-kawan serta juga Tek Ui Sinkai justru sudah melakukan pekerjaan maha penting untuk mereka. Pekerjaan yang bisa jadi akan sangat menentukan pertempuran mereka besok hari. Bahkan tidak tahu kalau ada yang sudah berjibaku untuk sekedar mengetahui letak dan lokasi markas lawan yang kelak menentukan kemenangan atau kekalahan mereka. Setelah semua pada membubarkan diri dan sebagian beristirahat, sebagian memilih bergaul dan bercakap dengan tokoh-tokoh lain, tokoh-tokoh utama dari perguruan penting di Tionggoan masih tinggal sampai kemudian Tek Ui Beng Cu menyapa mereka dan kemudian berkata dengan suara tegas. Cui sekalian, mari kita membahas apa yang akan dan mesti kita lakukan untuk menghadapi pertarungan besok hari, ajak Tek Ui Sinkai untuk kembali duduk dan memasang jarak yang cukup jauh dari pinggiran lapangan yang juga terjaga. Maksudnya adalah, supaya percakapan mereka tidak disadap orang dan terjaga kerahasiaannya agar lawan tidak bersiaga dengan strategi mereka besok. Meskipun dia tahu dan sadar, bahwa penjagaan sudah dilakukan secara berlapis, tetapi dia tetap berjaga dan menjaga jarak aman untuk disadap. Tidak lama kemudian Tek Ui Sinkai membuka pertemuan terbatas, dengan berkata sesuai dengan yang bisa dibukanya. Cui sekalian, sesuai dengan pengamatan dan penyelidikan yang kami lakukan selama beberapa hari terakhir, maka kami menemukan ada enam titik atau akses masuk yang mungkin kita gunakan. Ke enam titik masuk itu, semua mengarah ke markas Butek Sengpei di pinggang utara Gunung Pet Insan satu hal, jika kita bisa dan dapat mengetahui, maka musuh juga pasti mengetahuinya dan menyiapkan baik penjagaan maupun mungkin jebakan di sana. Karena itu, kita harus bersiaga penuh dan kita akan menggunakan semua titik masuk itu agar lawan tidak berkonsentrasi menghadapi kita pada satu titik belaka. Kita memiliki setidaknya tiga barisan liha yang sudah sangat terkenal, dan dapat kita optimalkan dalam pertarungan besok. Nah, mengenai pertarungan yang akan kita lakukan besok hari, apakah ada usul ataupun ide dari Cui sekalian terutama atau secara khusus tentang bagaimana besok siasat pertarungan kita? Semua hadirin yang mendengar urayan Tegui Sinkai menyimak penjelasan dan urayan Seng Bengcu. Bahkan setelah Tegui Sinkai selesai berbicara, semua masih terdiam dan memikirkan jawaban atas pertanyaan yang baru saja diajukan oleh Tegui Sinkai kepada pertemuan itu. Dan menunggu beberapa saat, baru kemudian ada seorang yang minta izin bicara. Tegui Bengcu, mungkin sebaiknya kita membagi dalam enam kelompok yang berbeda seluruh pendekar yang sudah hadir dan berkumpul. Dan kemudian masing-masing kelompok tersebut memilih pemimpin kelompok dan menerjang melalui enam titik yang dimaksudkan tadi, terdengar wakil dari Tiam Jong Pei, seorang tokoh pendekar pedang yang cukup lihai berkata yang berbicara menyahu itu pertanyaan yang diajukan Tegui Bengcu. Tokoh tersebut dikenal dengan nama Kim Jito Abeng, elang besar sayap emas, K.O. Hong, tokoh berusia 48 tahun yang juga adalah Chiang Bujin perguruan Tiam Jong San karena masih baru dalam memimpin perguruannya, baru setahun terakhir, maka dia berusaha keras agar bisa dikenal kawan-kawan persilatan di Tionggoan. Tegui Bengcu Lohu Tipi Kim Tu, Golok Emas Lengan Besi, Ho Liang, dari Cien Lingpei, sesungguhnya, Lohu juga setuju dengan usulan K.O. Heng, tetapi, dengan jumlah kita yang kalah jauh banyaknya, maka menyebar pasukan kebanyak kelompok terhitung merugikan kita. Sebaiknya, paling banyak kita bertarung di tiga kelompok besar yang berbeda, di mana kepala kelompok masing-masing dilindungi oleh sebuah barisan sakti yang dimiliki oleh Syaulim Sye dan Kaipang. Dengan cara begini, maka konsentrasi orang-orang kita akan bisa terjaga dan bisa saling mengetahui keadaan masing-masing kelompok. Demikian usulan Ho Liang, usulan dari Cien Lingpei yang juga menjadi bagian dari persekutuan pendekar itu. Usulan yang dirasa semua orang lebih masuk akal dan bisa digunakan. Ho Liang tokoh dari Cien Lingpei menutup penuturannya dengan menatap ke arah K.O. Heng, C yang bujantiam jongsan sambil tersenyum penuh persahabatan. Ide mereka mirip, meski pengelompokan saja yang berbeda, dan karena itu, K.O. Heng dengan suara rendah kemudian menyahuti. Ide Ho Heng terasanya juga baik, tinggal bagaimana cara kita nanti dalam membagi atau melakukan pengelompokan yang lebih tepat dan baik. Hal ini penting agar kita bisa menghadirkan kekuatan yang maksimal. Bisik-bisik antara beberapa orang terjadi dan saling lempar ide dan usul pun segera terjadi, hal yang membuat suasana pertemuan itu cukup tegang. Tio Lian Chu terlihat agak senang dan menikmati pertemuan seperti itu, meski dia masih belum berani memberikan masukan. Masih enggan atau menahan diri. Jelas, dia ternyata senang dengan rapat atau pertemuan seperti yang sedang berlangsung saat itu. Malahan semakin lama dia semakin menikmati dan mulai sesekali ikut memberikan masukan setelah. Bercakap dengan beberapa senior atau tokoh senior dari perguruannya. Posisinya sebagai C yang bujin Ho Asan P dalam usia muda dan seorang gadis pula, benar-benar menarik perhatian banyak orang. Tetapi, selain mereka yang sudah mengenal kehebatannya, beberapa orang yang melihatnya berbicara, ada yang mencibir dan kurnak yakin dengan kemampuannya baik sebagai C yang bujin, maupun kemampuan ilmu silatnya. Cui sekalian, kita harus agak memperhatikan tokoh-tokoh hebat yang berada dan berdiri di pihak lawan, beberapa di antaranya sudah pernah bertemu dan bertempur dengan kami. Seperti misalnya Gebers yang adalah susok dari Mendiang Pek Kut Lo Jin, ataupun tokoh bernama Chok Seng yang kemungkinan adalah Suti dari Pek Kut Lo Jin, masih ada pula Mohwe Ehud dan istrinya yang beracun. Kemudian semua murid Mohwe Ehud, ada lagi perguruan misterius Ti yang Pek P dan tokoh yang berontak di Hang Luibun. Juga, mohon dimaafkan, seorang tetua Ho Asan P dan beberapa murid pengkhianat kami berada di pihak sana. Mohon izinkan kami menangani mereka kelak. Bahkan, kabarnya, ada beberapa tokoh sepuh yang salah seorangnya pernah menyusup ke Tian Leong Pei dan untung ada yang bisa menanganinya dan mengusirnya, kita harus sangat siap menangani mereka, jika tidak maka korban bisa berjatuhan dengan sangat banyak. Demikian Tio Lian Chu mencoba mengemukakan masukan dan idenya yang memang sangat benar, dan bahkan Tek Ui Sinkai mengangguk tanda paham dengan apa yang disampaikan Tio Lian Chu. Karena dia sendiri tahu sampai di mana kehebatan Nona Muda yang juga adalah Chiang Bu Jin Ho Asan P, meskipun tentu saja ada banyak orang yang belum mengenal Nona itu, memandangnya remeh. Tio Chiang Bu Jin, benar-benarkah Chiang Bu Jin sendiri pernah berhadapan dengan tokoh-tokoh sekelas Gebers yang engkau katakan sebagai susok dari mendiampek Kutlo Jin itu? Terdengar pertanyaan dari Ho Pang Chung Go B.Y.P, tokoh bernama H.W.I. Chiawong, Raja Cakar Terbang, Beng Bing Xia yang baru berusia 37 tahun. Wajahnya menyiratkan kepenasaran mendengar perkataan Tio Lian Chu yang menurutnya berlebihan dan sulit diterima akal. Bagaimana mungkin gadis muda itu sedemikian digdayanya meskipun faktanya dia memang adalah seorang Chiang Bu Jin dari partai terkenal Ho Asan P. Terasa penasaran yang wajar dan malah mewakili kepenasaran banyak orang. Setidaknya sejak peristiwa tragis yang terjadi di benteng keluarga H.W., sudah dua kali kami berhadapan langsung dengan mereka, termasuk baru saja kami bertarung bersama Hong, Yan, murid Bu T.E. H.W.S.O. dan juga S.Y.O. S.U.T. dari T.U.I. Beng Chu yang malahan menangani dan mengusir tokoh mujijat dari pihak lawan jawab Tio Lian Chu tanpa menduga yang bukan-bukan. Dia berbicara santai dan seadanya dengan tanpa memahami jika sebetulnya banyak orang yang meragukannya dan juga meragukan kata-katanya. Lagi pula, Tio Lian Chu sendiri memang karakternya rada cuek dan tidak begitu peduli dengan apa yang dipikirkan dan dikatakan orang lain, kecuali mengenai dirinya dan Ho Asan P.E. Ah, benar-benar hebat jika memang demikian. Tetapi, apakah ada pada saat itu yang menjadi saksi matanya-tanya? Beng Bingsia kembali, dan pertanyaan kali ini membuat Tio Lian Chu memandangnya dengan sinar mata aneh dan merasa mulai terpancing emosinya. Dia mulai sadar bahwa ada udang dibalik batu dengan kata-kata Beng Bingsia barusan. Bukan hanya dia, bahkan anak murid Ho Asan P.E. lainnya, juga mulai tersinggung dengan care bertanya tokoh itu. Bukan apa-apa, Tio Lian Chu memang masih sangat muda, dan pada awalnya tidak bersedia menjadi Chiang Bu Jin Ho Asan P.E., tetapi dengan menjadi pemegang pedang pusaka Ho Asan P.E., dia tidak bisa menolak tuntutan perguruannya. Dan lagi, sebagai murid terakhir sesepuh Ho Asan P.E. Tian Ho Atosu, maka kepandainya sudah dapat ditebak sangat tinggi dan hebat. Kepandainya yang tinggi itu, dipastikan bukan hanya di kalangan Ho Asan P.E. belaka, tapi bahkan pun juga di rimba persilatan Tionggoan pada saat itu. Apa maksud Beng Ho Pang Chu terdengar Bok Hang Ek, murid bungsu generasi tertua dari Ho Asan P.E. saat ini, Bok Hun Jiu, si tangan pembelah langit, Bun Tian P.H. Bok Hang Ek, meski baru berumur 26 atau 27 tahun, tetapi merupakan seorang murid yang paling cemerlang dari suhunya dan sudah menerima tempaan luar biasa, termasuk dari Tian Ho Atosu sekalipun. Melihat bagaimana Tio Lian Chu yang dia hormati dan sayangi sebagai sumoinya, sekarang Chiang Bu Jain dan tiba-tiba juga menjadi bibigurunya, dia jelas sudah menjadi sangat tidak senang hati. Meskipun demikian, nada suaranya masih tetap tawar dan belum menanjak tinggi. Jelas emosinya terpancing dan akan mudah meledak, meskipun masih dapat dia tahan sedapat dan sekuatnya. Tetapi, dia sendiri sadar, jika percakapan yang amat tidak menyenangkan itu berlanjut terus dan gaya Beng Bing Xia tetap seperti itu, maka ledakan emosinya bisa dipastikan segera. Ada, Xiao Te bisa menjadi saksinya karena menyaksikan secara langsung berapa hari lalu di Tian Chong San belum lagi Beng. Bing Xia kembali bersuara, tiba-tiba Ho An Kun yang sudah tahu kehebatan Tio Lian Chu dan yang juga menaruh simpati dengan gadis itu, sudah bersuara menyatakan pemelaannya. Ho An Kun adalah putra penguasa lembah cemara, dia hadir mewakili ayahnya yang karena berduka sangat dalam dan sangat terpukul, lebih memilih mewakilkan anaknya kepertemuan para pendekar untuk menyerang butek senpi itu. Dan Ho An Kun yang memang langsung dan jelas menyaksikan bagaimana Tio Lian Chu bertemput menghadapi lawan-lawannya, jelas bisa menjadi saksi. Saksi langsung yang sangat menentukan dan juga valid. Tetapi, Beng Bing Xia, meski sekarang sudah menjadi Ho Pang Chung Go B.Y.P., memang masih berdarah panas meskipun tetaplah dia seorang gagah. Dia memang dikenal selalu tegas dan terbuka, tidak mau bermain munafik. Apa yang dia pikirkan akan diakatakan dan tidak disembunyikan. Melihat Tio Lian Chu yang masih muda, meski adalah Chiang Bu Jin Ho Asan Pei, dan bahkan seorang gadis pula, membuat dia merasa bahwa perkataan Tio Lian Chu tadi terasa seperti bualan dan bukanlah kenyataan. Berpikir demikian, maka itu dia berkata dan juga bertanya, tidak dengan maksud menyudutkan Tio Lian Chu, tetapi terasa seperti menyudutkan. Sebetulnya hanya untuk sekedar memuaskan dahaga rasa ingin taunya dan juga sekaligus rasa kepenasarannya atas diri Tio Lian Chu. Maaf Tio Chiang Bu Jin, tidak ada maksud menyakiti dan menghinamu. Hanya saja, karena Chiang Bu Jin masih muda dan seorang gadis pula, maka mendengar apa yang Chiang Bu Jin katakan barusan, terdengar seperti bualan di telingaku. Tetapi, jika ternyata memang Lohu keliru sangka dan terkesan memandang entang, maka saat ini Lohu langsung mengutarakan permohonan maaf, memang tanpa tedeng aling-aling orang bernama Beng Bing Sia itu. Kata-kata Beng Bing Sia tidak salah, tetapi tentu saja susah diterima oleh anak murid dari Hoa Sanpei, terutama Bok Hangek serta Tian Lui Sian Seng, Chuan Gelede Langit, Yap Eng Cheng dan istrinya Pek Hoa Tiap, Kupu-Kupu Seratus Bunga, Chiang Chui Loon. Mereka bertiga adalah murid dari Buntian Pah dan sama-sama datang mewakili Hoa Sanpei sebagai tokoh-tokoh utama perguruan itu dewasa ini. Sudah barang tentu, dipundak merekalah selain Tio Lian Chu nama baik perguruan disandarkan. Dan bersama mereka, juga ada anak murid Hoa Sanpei lainnya yang ikut datang, berjumlah hampir 50 orang banyaknya. Tetapi, Tegui Sinkai cepat melihat gelagat yang kurang baik, dan karena itu dia cepat memutuskan untuk bertindak. Tetapi sungguh sangat disayangkan karena dia masih terlambat sedetik dari Chiang Chui Loon yang sudah buka suara. HMM, kata-kata Hoa Pang Chu sungguh tidak pantas dan tidak layak. Jika memang ingin mengetahui kehebatan Tio Pang Chu, bisa dilakukan di luar, tetapi dengan Hoa Pang Chu mengemukakan di tempat pertemuan seperti ini, maka sama saja dengan menghina dan menampar wajah kami dari Hoa Sanpei. Apakah Hoa Pang Chu merasa ingin mencicipi kehebatan kami dari Hoa Sanpei tidak perlu Tio Chiang Bu Jin yang turun tangan, cukup kami pembantunya yang meladeni, tanggung kami masih akan mampu menahanmu dan memberi ingat hingga di mana kemampuan Hoa Sanpei kami pada saat ini tegas dan jelas Kiang Chui Loon, bahkan kesan dan pesan menantang sudah diakemukakan. Tentu saja keadaan sontak berubah gempar dan suasana menjadi rada panas. Hahaha, tidak perlu sampai begitu Kiang Li Hiap, kita berada di antara orang sendiri, titka perlu sampai sejauh itu. Cukup hanya mendengar jaminan bahwa apa yang dikatakan Tio Chiang Bu Jin memang kenyataan. Sederhana saja, jawab Beng Bing Xia yang jelas enggan meladeni tantangan Kiang Chui Loon. Dalam anggapan dia, Kiang Chui Loon adalah prajurit pembantu belakadi. Hoa Sanpei, akan repot jika dia melawan sekelas tokoh pembantu. Kalah rugi, menang pun rugi, apalagi Kiang Chui Loon adalah seorang perempuan, dan saat itu dia ditantang perempuan itu. Wajar jika karena itu dia memilih menghindar. Pilihan yang memang tepat karena jika diladeninya, dia akan mengalami kejadian yang susah dia lupakan sepanjang hidupnya kelak. Sudah ku katakan akulah saksinya, dan sesungguhnya, lebih dari itu, bahkan Tegui Beng Chu sendiri pun juga ikut menyaksikan bersama beberapa tokoh hebat lainnya yang hadir di lokasi, di Tian Chong Pei pada saat itu kembali terdengar suara Hoan Kun dan membuat Tio Lian Chu memandangnya penuh rasa terima kasih. Padahal, Tio Lian Chu sebelumnya sudah sempat merasa agak sebal dengan pemuda itu waktu mereka bertemu di Tian Chong Pei. Tapi, bencana berturut-turut bagi lembah cemara membuat naluri pemimpin dalam diri Hoan Kun terpancing keluar dengan sendirinya. Mendengar kesaksian Hoan Kun, semua metuk ini memandang Tegui Sinkai dan juga Tio Lian Chu. Dan kesempatan itu digunakan oleh Tegui Sinkai untuk bicara dan menjelaskan apa yang dia tahu. Beng Hau Pang Chu, sahabat-sahabat semua, apa yang disampaikan Tio Chiang Bu Jin memang tidak keliru, demikian juga kesaksian Hoan Heng. Tetapi, pertanyaan Beng Hau Pang Chu, Lohu anggap masih wajar jika menimbang kondisi dan kesiapan kita saat ini yang akan berhadap-hadapan langsung dengan pentolan lawan. Hanya, jika Beng Hau Pang Chu tahu bahwa Tio Chiang Bu Jin adalah murid dari Tian Hoa Tosu, maka bisa dipahami jika meski masih sangat muda dan seorang gadis pula, Tio Chiang Bu Jin memiliki ilmu kepandayan yang tidak lumrah. Dia mampu dan sanggup menandingi Gebers pada dua-tiga hari lalu, bahkan juga sudah mampu menyusup ke belakang markas Butek Seng Pei kemarin bersama Siai Ko Nio, murid Lam Hei Sini dan Ko Aiji, Siao Sute kami. Mereka bahkan membebaskan tiga orang dari markas Butek Seng Pei pada kesempatan itu, jadi bisa dibayangkan sampai di mana kemampuan Tio Chiang Bu Jin yang masih muda ini, kalimat Teg Ui Sinkai ini membuat banyak orang yang belum tahu terkejut, dan kini mulai memandang Tio Lian Chu sebagai tokoh muda paling lihai. Mampu menyusup dan membebaskan orang dari kandang musuh, siapa lagi tokoh muda yang akan mampu melakukan kerja yang hebat dan menggemparkan itu? Tio Chiang Bu Jin, mohon engkau maafkan kelancanganku, tidak ada maksudku untuk menyudutkan dan meragukan kemampuanmu, hanya perlu tahu bahwa kita tidak sedang mendengar informasi yang keliru maka sekali lagi, lohu mohon maaf sebesarnya kepadamu Tio Chiang Bu Jin dengan kesatria. Beng Bing Xia berdiri dan meminta maaf langsung kepada Tio Lian Chu. Dan itu dilakukannya di hadapan banyak orang gagah, dan mau tidak mau Tio Lian Chu menjadi kagum dan semua kegeramannya segera terhapus dengan cepat. Sudahlah Beng Bing Xia Hupang Chu, keterus teranganmu membuatku merasa sangat kagum, engkau sungguh tokoh yang berterus terang. Tidak, sedikitpun kami dari pihak Hoa San Pei tidak menyimpan dendam dan juga rasa amarah. Jujur, kami malah sangat mengagumi keberterus teranganmu itu Tio Lian. Chu langsung berdiri dan menyambut permohonan maaf dari tokoh bernama Beng Bing Xia itu secara ksatria pula tentunya. Dan memang, seperti itulah senantiasa dan sewajar-wajarnya yang selalu terjadi di kalangan para pendekar. Pada waktu-waktu silam, hal seperti ini sering terjadi. Percakapan dilangsungkan lagi, bahkan sampai menjelang sore hari. Membicarakan strategi menghadapi tokoh-tokoh lawan, strategi memasuki pet insan, serta hal penting lainnya. Menjelang sore hari muncul kemudian Ko Aiji, Hong Yan dan Sialan In yang memasuki ruangan pertemuan terbatas itu. Bertepatan dengan saat Tegui Sinkai sudah mulai menimbang-nimbang dan kemudian memutuskan untuk segera mengakhiri pertemuan itu. Cui sekalian, sudah banyak usul yang dikemukakan. Tetapi, apa yang akan kita lakukan, bagaimana kita bergerak melakukan penyerangan, akan Lohu sampaikan besok pagi-pagi sebelum kita bergerak. Sekaligus, besok pagi ada hal yang perlu kita persiapkan lagi, tetapi nanti akan diberitahukan besok hari, agar tidak terduga oleh lawan dan membuat mereka bersiap menyambut kita nantinya. Karena itu, Lohu sarankan, malam ini kita semua beristirahat mengumpulkan tenaga agar besok kita sekalian bugar untuk pertarungan panjang. Lohu dapat memastikan, bahwa pertarungan besok akan berlangsung cukup lama, panjang dan makan waktu, maka kesiapan kita secara fisik sungguh sangatlah diperlukan dah, dengan demikian, maka Lohu selaku bengcu tionggoan, saat ini menutup pertemuan dan besok pagi-pagi akan dilanjutkan. Kita semua siap untuk bertarung melawan musuh setelah pertemuan besok pagi. Setelah semua membubarkan diri, kecuali Chiang Bujin Xiao Lim Si Ye, Chiang Bujin Hoa San Pei bersama Ko Aiji, Hong Yan dan Sialan In masih belum beranjak pergi. Mereka semua masih menahan langkah karena paham bahwa ada berita baru yang dibawah oleh Ko Aiji. Karena itu, setelah suasana menjadi lebih senyap dan tepat melakukan percakapan yang lebih terbatas, maka Tek Ui Sin Kai kemudian bertanya kepada Ko Aiji. Xiao Sute, bagaimana perkembangan dengan para sahabat dari Liga Pahlawan Bangsa Persia, apakah mereka memutuskan akan ikut berkebaung dengan kita guna menempur musuh besok hari? Ko Aiji Hiap sudah menangani mereka, tetapi sejelasnya akan datang menemui Sam Suheng sebentar lagi karena mereka justru sudah datang bersama Tek Ui Sin Kai saat ini, biarlah mereka yang menyampaikan secara langsung kepada Sam Suheng dan semua sahabat di sini jawab Ko Aiji.